Salah satu supermarket di Kabupaten Ngawi menerapkan aturan pemakaian tinta setelah pembelian minyak goreng. Aturan ini diinisiasi oleh manajemen supermarket agar tidak terjadi aksi borong yang dilakukan masyarakat. Sementara Pemkap Ngawi sendiri baru Jumat ini menggelar operasi pasar minyak goreng. Stok minyak goreng di sejumlah retail modern dan supermarket selalu habis setiap kali dilakukan dropping dari distributor. Tingginya tingkat pembelian minyak goreng ini didasari selain menjadi kebutuhan pokok, juga keperadaan stok di pasaran cukup langka. Jikapun ada, di pasar tradisional masih di harga yang tergolong tinggi. Sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi aksi borong dalam pembelian minyak goreng, salah satu supermarket di Kabupaten Ngawi menerapkan aturan pemakaian tinta bagi setiap pembeli minyak goreng. Di samping pembelian dibatasi maksimal 2 liter 1 orang seperti ketentuan pemerintah. Sehingga masyarakat yang telah membeli minyak goreng diwajibkan mencelupkan salah satu jarinya ke tinta sebagai tanda agar tidak kembali membeli minyak goreng di hari yang sama. Supervisor supermarket di Ngawi, Rina mengaku jika saat ini pemesanan minyak goreng dari distributor cenderung dibatasi. Termasuk pasokan yang diterima juga berkurang dari jumlah pemesanan. Oke, biasa tidak ada masalah untuk nama ini, kebutuhan mencukupi. Terus biasa setiap kali dropping itu ada sampai berapa karton? Untuk itu saya tidak bisa dikatakan. D.O. nya? Memang dibatasi dari distributornya. Memang dibatasi? Iya. Tapi biasanya saat jam segini sudah habis ya. Seperti yang dilihat di pasir kan masih asik. Kata-kata untuk D.O. itu berapa hari sekali untuk kedatangan stok itu? Tidak pasti, Pak. Tidak pasti. Karena kita sudah membuat permintaan, tapi tinggal nunggu sananya kirimnya kapan kita juga tidak tahu pasti. Tapi biasanya satu hari sekali atau dua hari sekali? Tidak mesti. Kalau permintaan sendiri sampai berapa, Bu? Biasa yang diajukan dari sini? Bukan bagian saya, Pak. Oh, bukan bagiannya. Oke, siap. Bu, yang menginisiasi menggunakan tinta setelah pembelian minyak ini siapa, Bu? Jadi kita-kitanya. Soalnya kita analisa dari pembeli itu, ada yang sudah beli lagi seperti itu. Jadi nanti yang lainnya tidak kebagian. Jadi kita ada ini saja. Jadi memang sengaja dikasih tandang ya, warga yang sudah beli. Kalau maksimal satu warga itu berapa liter, Bu? Seperti aturan pemerintah. Dua liter maksimal. Maksimal ya. Jadi yang sudah, apa namanya, ini tidak boleh ini ya? Yang untuk satu hari itu saja tidak bisa, tapi untuk besoknya misalnya ke sini boleh. Oh, masih boleh. Iya. Sementara itu, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengaku baru akan melaksanakan operasi pasar untuk minyak goreng pada Jumat besok. Lokasi disediakan di sekitar pasar besar Ngawi dan alun-alun Ngawi. Sasaran operasi pasar bagi para pelaku MKM kecil yang berjualan dengan jumlah stok yang disediakan sekitar 600 hingga 900 liter minyak goreng. Oke, seperti yang kemarin kita sepakati, berapa distributor dan retail. Jadi dari Februari awal kemarin, tanggal 3, itu kan kita, apa itu namanya, komunikasikan. Setelah 2 minggu dari tanggal 3, itu harus kita, apa, harga itu harus bisa dikendalikan dan kuotanya itu ada, kan seperti itu. Nah, sampai saat ini, ini tanggal 17, berarti kan ya kurang lebih 2 minggu dari tanggal 3, itu sudah hari ini kan seperti itu. Maka dari itu, rencana hari ini sebenarnya sudah mulai operasi pasar. Oke, cuman barangnya tadi saya lihat, saya koordinasi dengan Pak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, barangnya baru datang nanti sore, kurang lebih ada 600 sampai 900 liter. Yang itu nantinya akan kita lakukan kegiatan operasi pasar, sekaligus penjualan minyak goreng itu di pasar besar, pasar peran, dan juga lingkungan PKL yang ada di sekitaran alun-alun. Oni juga mengakui jika saat ini kondisi minyak goreng di pasaran cukup sulit dicari karena keterbatasan stok, termasuk harga di sejumlah pasar tradisional yang ada, namun masih dalam harga tinggi. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.